Intro Suasana Idul Adha di Lembaga Permasyarakatan Kota Padang Panjang ini terlihat berbeda dengan suasana biasanya yakni perhelatan acaranya T bareng antara pegawai rutan bersama warga binaan permasyarakatan baik petugas lapas dan warga binaan tampak membaur tanpa sekat sibuk membakar daging di atas bakaran sate sepanjang 30 meter tidak itu saja sebagian lagi ada yang sibuk menyiapkan masakan lain selain sate di dapur LP daging-daging ini merupakan daging hewan kurban yang disembeli di LP dan dinikmati bersama di LP sendiri momen yang berbeda di rutan padang panjang tahun ini guna membuat senang, nyaman dan mengobati kerinduan semua WBP dengan keluarga, lingkungan masyarakatnya dimana biasanya sebelum menjalani hukuman setiap momen hari raya selalu berkumpul dengan keluarga tercinta dan tradisi idul adha di rumah bisa mereka temukan dan dirasakan di rutan padang panjang ini kegiatan ini sangat disambut antusias para warga binaan karena sebelumnya tidak pernah ada kegiatan seperti ini karena suasananya idul adha yang dirasakan hampir sama dengan yang dirasakan di rumah apalagi selama hari raya cadwal kuncungan ditiadakan sebelum dilaksanakan nyatai bareng ini para warga binaan dibeli pelajaran langsung oleh karutan mulai potong daging, menusuk daging, hingga bakar sate bakar satenya beda dengan sate padang kas Sumatera Barat puncak acara ini para warga binaan dan petugas lapas menikmati bersama sate di dalam ruangan berbaur menikmati kelezatan sate olahan mereka sendiri saya yang terdiri 160 orang ini terbawa suasana idul adha yang ada di rumah mereka masing-masing di lingkungan masyarakat mereka dimana masyarakat di luar sana biasanya kalau idul adha merayakannya pagi-pagi habis sholat itu nonton orang menyembelih hewan kurban di masjid, di lapangan habis itu diberikan dagingnya, dipotong-potong, disate sama keluarganya sama juga disini hari ini kami mengajak mereka untuk kegiatan nyate bareng jadi mulai motong daging sampai nusukin daging satu persatu menjadi sate sampai membakar itu kita berikan pengajaran kepada teman-teman WPP semuanya dan Alhamdulillah mereka semuanya mengikuti dengan baik dan juga menerima dan juga sangat senang sekali karena hari ini adalah hari pertama pertama kali dimana Rutan Padang Panjang bisa menyembeli hewan kurban satu ekor sapi dan juga satu ekor kambing di Rutan Padang Panjang itu sendiri ini baru pertama kali itu WPP juga merasakan baru pertama kali ini seperti ini Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio Ainews melaporkan satu ekor